Intro Episode kali ini kita akan berbicara mengenai bahasa cinta dan saya ambil dari ilmunya Gary Chapman dia penulis 5 bahasa cinta nah menurut Chapman maka manusia itu punya yang namanya tanki cinta ketika orang tanki cintanya penuh maka dia hidup bahagia dia berperilaku positif dan karena tankinya penuh maka dia mulai memberi memberi cinta, memberi kebahagiaan, memberi perhatian kepada orang-orang di sekitarnya sebaliknya kalau tankinya kosong maka dia akan mulai minta perhatian, minta dimengerti, minta dikasih, minta disayangi dia terus minta berperilaku negatif kenapa? karena tanki cintanya kosong karena itu saya akan gunakan hal ini untuk memberikan tips bagaimana berumah tangga, baik pernikahan ataupun pendidik anak hidup bahagia karena itu jika anda punya pasangan mulai berperilaku negatif dia minta disayang, dia sensitif, dia merasa gak dicintai nah itu artinya dia tankinya kosong karena itu caranya ya sederhana isi saja tankinya kalau anda gak mengisi tankinya dia tankinya makin kosong dia makin berperilaku negatif tapi orang yang tankinya penuh dia baik, dia senyum, dia ramah dia berperilaku positif gitu ya wah kebaikannya muncul, tankinya kosong orang bilang setannya keluar nah maka supaya setannya gak keluar gitu ya tanki cinta pasangan anda anda isi supaya dia berperilaku positif demikian juga dengan anak kalau anak tanki cintanya kurang wah dia berperilaku yang aneh-aneh dia berperilaku susah, makan susah, tidur susah belajar susah, bangun susah, mandi susah menjadi anak susah kenapa? tankinya kosong maka berikan cinta kepada anggota keluarga anda yang lain baik itu pasangan ataupun anak-anak kalau anda tanki cintanya kosong nah maka saya tidak menyarankan anda untuk minta diisi oleh orang lain kenapa? karena belum minta orang lain tankinya juga penuh gitu kan anda minta diisi oleh pasangan nah pasangan ini sama-sama kosong dua orang tanki cinta kosong itu kayak dua setan dalam satu rumah maka kalau anda merasa bahwa anda ini sedang kosong tankinya ya butuh diperhatikan, butuh dimengerti maka bangunlah hubungan yang dekat dengan Tuhan karena Tuhan itulah sumber cinta yang tidak ada batasnya anda merasa bahwa dosanya diampuni anda bergaul dengan Tuhan anda diterima apa adanya dipanggil untuk kemuliaan orang-orang yang dekat dengan Tuhan punya kecerdasan spiritual yang tinggi maka tanki cintanya seolah tidak pernah kosong bahkan dari dalam hatinya keluar aliran-aliran hidup cinta kasih yang memberi di sekitarnya semangat, antusias, perhatian itulah orang yang penuh tankinya dengan cinta yang dari Tuhan ada konsep yang namanya siklus tanki cinta jadi ketika anda sudah mulai punya cinta tidak harus penuh anda mulai melangkah memberikan cinta perhatian, kebaikan kepada orang di sekitar anda misalnya kepada pasangan atau anak supaya apa? supaya mereka pun juga terisi karena orang yang terisi tanki cintanya dia juga akan memberikan orang sekitarnya artinya balik kepada anda sehingga akhirnya terjadi siklus di mana anda punya tanki cinta anda salurkan kepada pasangan pasangan kembali kepada anda ini semakin lama semakin banyak sehingga anda menjadi keluarga yang bahagia karena satu keluarga berisi orang-orang yang memiliki tanki cinta tapi harus dimulai dari anda yang sadar mengenai hal ini kalau anda sendiri merasa bahwa aduh saya kok sensitif saya kok mulai rasanya kurang anda mulai mencari Tuhan karena Tuhan lah sumber cinta yang luar biasa hukum berikutnya adalah lebih bahagia memberi daripada menerima karena itu anda harus proaktif dengan memberikan cinta kepada orang di sekitarnya cinta sendiri apa sih? cinta itu murah hati, lemah lembut tahan nafsu, penguasaan diri tidak egois kasih itu memberi maka berikan berikan apa? berikan apresiasi, kata-kata dorongan berikan perhatian, berikan sentuhan fisik berikan waktu untuk berkualitas time ketika kita memberi maka kita akan mengisi thank you cinta orang-orang di sekitar kita yang akan juga kembali kepada kita mari kita belajar hidup ini untuk menghidupinya dengan cinta cinta terbaik yang kita dapatkan dari Tuhan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati